Ganda campuran Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Haning Tiasmentari menjadi salah satu pasangan yang sejatinya banyak digantungkan harapan untuk bisa menjadi juara di banyak turnamen. Namun sayangnya pencapaian mereka tak bisa membohongi. Sempat bikin kejutan, Buse menembus final turnamen BWF Super 300 Orleans Masters 2024 setelah mengalahkan Mark Vestergaard, Kristen Busch dengan perlawanan sengit. Rino Frivaldi kala itu tampil sebagai unggulan pertama mampu menyudahi perlawanan unggulan ketiga dari Denmark dalam tempo 35 menit. Rino Frivaldi membungkus kemenangan game pertama dengan cepat dan taktis. Namun memasuki game kedua, kedudukan menjadi imbang, menyusul perubahan strategi yang dibuat pasangan Denmark dengan bermain lebih agresif. Ya, meski demikian, Rino Frivaldi kerap bangkit dari poin tertinggal dan melancarkan serangan yang lebih beragam, sehingga sempat memperlebar jarak keunggulan menjadi 17-13. Unggul poin nyatanya tak membuat mereka legah. Lawan justru semakin memberikan tekanan untuk mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Ya kan? Lawan membalikan keadaan dengan match poin pertambah 20-19. Melalui arahan Coach Harry Ipe, Rino Frivaldi kemudian mencoba bermain lebih sabar dan menyamakan kedudukan 20-20, hingga kemenangan pun diraih Rino Frivaldi dengan skor 22-20. Ya, harus diakui, Pita cukup banyak melakukan error ya, membuat Coach Harry geram, terlebih kesalahan dilakukan pada poin-poin kritis. Nah, di salah pertandingan terlihat Coach Harry gemes, hingga menepok jirat Pita, sebagai isyarat teguran agar bisa bermain lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.